selamat menikmati like and share dan tekan tombol subscribe-nya untuk mendapatkan informasi seputar dunia teknik sipilang seperti halnya tipe struktur atau elemen yang lain maka pada elemen balok dua dimensi hanya memiliki parameter modulus elasitas E, momen inersia I dan panjang elemen balok itu sendiri atau L dimana kita akan melihat pada masing-masing modal I dan J terdapat dua derajat kebebasan yaitu displacement arah vertikal dan rotasi selanjutnya kita juga bisa mengetahui bahwa pada elemen balok sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar sumbu lokal sama dengan sumbu globalnya elemen penyusun dari matriks kakuan balok dua dimensi ditentukan berdasarkan variable displacement translasi dan displacement rotasi yang terjadi pada masing-masing nodal dari elemen balok tersebut sebagaimana kita ketahui bahwa elemen balok atau struktur balok yang menerima gaya bekerja tegak lurus sumbu elemen atau yang kita kenal dengan gaya lintang dan gaya geser menghasilkan gaya lintang sendiri dan gaya momen dari persamaan momen inilah kita akan dapat menyusun elemen matriks kakuan struktur balok dua dimensi yang terdiri dari komponen 12, 6L, 4L kuadrat dan 2L kuadrat dengan alpha adalah EI per Lpokat 3 E modulus alasitas E moment inersia dan L adalah panjang elemen balok elemen matriks transformasi dari struktur balok dua dimensi pada umumnya adalah merupakan matriks identitas atau matriks unit dimana matriks yang komponen diagonal utamanya adalah 1 yang lainnya 0 mengapa itu terjadi? karena tidak adanya perbedaan antara sistem koordinat global dan sistem koordinat lokal yang terdapat pada elemen tersebut dan sebagai akibatnya kita bisa mengatakan bahwa matriks kekakuan global elemen adalah merupakan matriks kekakuan lokal elemen itu sendiri langkah berikutnya adalah menentukan komponen penyusun vektor-vektor gaya atau vektor beban yang bekerja pada sistem struktur balok dua dimensi tersebut sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada sistem balok membenarkan gaya yang bekerja pada tengah bentang atau di luar dari masing-masing nodal sebaliknya pada metode kekakuan langsung atau direct status method tidak membolehkan adanya gaya yang bekerja pada selain nodal oleh sebab itu gaya-gaya yang bekerja pada bentang tersebut harus kita ekipalensikan menjadi beban-beban titik yang bekerja pada masing-masing nodal sebagai berikut langkah ketiga adalah mengusun persamaan kestimbangan atau equilibrium equation dimana vektor gaya kita letakkan di ruas kiri kemudian matriks kekakuan dan elemen vektor displacement kita letakkan di ruas kanan langkah berikutnya adalah menentukan komponen vektor perpindahan atau displacement vektor komponen pada tahapan ini untuk di ruas kiri pada vektor gaya yang bekerja kita letakkan di sisi atas sementara reaksi tumpuan kita letakkan di sisi bawah sebaliknya pada ruas kanan untuk elemen vektor displacement yang akan kita cari kita letakkan di sisi atas dan elemen vektor displacement yang sudah diketahui kita letakkan di sisi bawah untuk mendapatkan elemen atau komponen vektor displacement kita cukup mengkalikan matriks kekakuan yang kita inversekan dan tentunya ini sudah disusun ulang dan mempertimbangkan kondisi batas kemudian mengkalikannya dengan vektor gaya yang bekerja sementara untuk menentukan reaksi tumpuan yang terjadi pada sistem balok tersebut kita tinggal mengkalikan matriks kekakuan elemen yang kita sesuaikan dengan number atau nodal dari elemen faktor displacement dan kemudian pada sisi barisnya kita akan menyesuaikan dengan elemen faktor-faktor reaksi tumpuan yang dicari maka kita akan dapatkan reaksi tumpuan pada masing-masing nodal langkah kelima adalah menentukan gaya-gaya dalam kita ketahui pada struktur balok dua dimensi gaya dalam terdiri dari gaya lintang yaitu yang arah Z atau arah vertikal dan gaya moment atau moment lanturnya bending moment pada tahapan ini karena secara umum sistem struktur balok dua dimensi matriks transformasinya adalah matriks unit atau identitas maka hampir dipastikan gaya-gaya dalam tidak berbeda dengan reaksi tumpuan yang kita dapat pada sistem koordinat global untuk memudahkan pemahaman kita diberikan contoh sebagai berikut yaitu sebuah sistem balok dua dimensi dimana terdiri dari dua elemen yaitu elemen satu dan elemen dua dan tiga nodal berturut-turut nodal satu dua dan tiga dimana pada elemen satu bekerja beban merata di sebesar satu ton per meter dan pada elemen dua bekerja beban terpusat bentang sebesar dua ton balok dipenisikan sebagai balok beton bertulang yang berukuran 30 x 50 cm dengan modulus elasitas atau E 23.500 megapaskal kita diminta untuk menentukan reaksi tumpuan dan displacement yang terjadi pada sistem balok tersebut langkah pertama untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah menentukan dulu sistem koordinat lokal dan sistem koordinat global dan kita ketahui tidak ada perbedaan di antara keduanya kita langsung menuju ke langkah kedua yaitu menentukan komponen elemen matris kekakuan sistem koordinat globalnya dimana kita tinggal menghitung komponen-komponen seperti 12 EI per L pangkat 3 6 EI per L kuadrat 4 EI per L dan 2 EI per L analog terhadap elemen 1 maka komponen matris kekakuan elemen 2 juga telah ditentukan disini hal yang penting untuk diperhatikan jangan sampai keliru dalam menentukan perbedaan panjang elemen karena beberapa kasus panjang elemennya bisa saja berbeda kemudian bahkan sering sekali nilai kekakuannya juga berbeda langkah berikutnya adalah menentukan komponen dari faktor beban yang bekerja disini pada kasus ini kita akan bisa tinjau masing-masing elemen yaitu berturut-turut elemen 1 dan elemen 2 beban terbagi merata yang terdapat pada elemen 1 kita akan ubah menjadi sebagai beban terpusat pada masing-masing nodal ditambah dengan momen-momen ujung primer atau yang kita kenal dengan fix ending moment begitu juga hanya pada elemen 2 kita ubah menjadi beban-beban terpusat pada nodal masing-masing nodal dengan tambahan momen-momen yang bekerja pada kedua nodal tersebut langkah ketiga adalah menyusun matris kekakuan gabungan dan vektor gaya gabungan pada sistem balok kita cukup menyumblahkan matriks-matriks atau komponen matriks-matriks pada elemen 1 dan elemen 2 yang berkesuaian dalam kasus kita adalah pada nodal maka kita akan dapatkan matris kekakuan gabungan sebagai berikut begitu juga dengan vektor gaya yang bekerja komponen vektor gaya yang bekerja yang bersinggungan adalah pada jain 2 pada satu sisi adalah milik elemen 1 dan sisi lain milik elemen 2 langkah ketiga menyusun persamaan kesimbangan pada tahapan ini kita tinggal menginputkan vektor gaya yang telah kita susun tadi ke dalam ruas kiri dari sistem persamaan kesimbangan kemudian pada ruas kanan berturut-turut adalah matris kekakuan gabungan diikuti dengan vektor displacement masing-masing nodal dalam hal ini terdapat 3 nodal tahapan ini juga melakukan rearrangement dan boundary condition dimana kita mempertimbangkan tumpuan jepit tidak ada displacement apapun baik translasi dan rotasi maka nilainya adalah 0 atau kita nolkan semuanya sedangkan pada nodal 2 yang terdapat tumpuan sendi terdapat displacement rotasi langkah keempat adalah menyusun komponen vektor perpindahan karena disini hanya terdapat satu komponen displacement yaitu rotasi pada nodal 2 maka kita cukup menginversekan komponen elemen matris kekakuan yang pada nodal 2 tersebut kemudian mengkalikannya dengan vektor gaya yang berkaitan dan kita perolah rotasi di nodal 2 sebesar min 1,202 kali 10 pangkat min 4 radian nilai tersebut juga sudah kita konfirmasi dengan pemodalan numerik berikut ini memang terdapat sedikit perbedaan kalau di model numerik ada adalah 1,6 kali 10 pangkat min 4 radian untuk mendapatkan reaksi tumpuan kita cukup mengkalikan matris kekakuan dengan vektor displacement pada kasus ini untuk komponen vektor displacement paling pertama kita tetapkan adalah theta 2 kemudian ditutup dengan V2 selanjutnya pada matris kekakuan pun harus kita atur ulang dimana pada komponen kolom akan mengikuti aturan pada vektor displacement sementara pada komponen baris matrik akan mengikuti aturan pada vektor gaya nah tetapi tidak cukup sampai disitu kita harus mengkompirmasi nilai tersebut dengan hasil join load equivalent dan kita dapatkan gaya lintang dan momen yang bekerja pada masing-masing tumpuan nilai tersebut pun juga sudah dikompirmasi dengan pemodalan numerik berikut ini untuk mendapatkan kelima adalah menentukan gaya-gaya dalamnya kita cukup mengalihkan matriks kekakuan dengan vektor displacement yang bersesuaian dengan masing-masing elemen contoh pada elemen 1 kita akan mengalihkan matriks kekakuan elemen 1 dengan vektor displacement dari nodal 1 sampai dengan nodal 2 dan karena kita hanya mendapatkan rotasi pada nodal 2 maka komponen vektor pada nodal 2 adalah 0,0,0 dan min 1,2 kali 10 pekat min 4 disini kita akan peroleh masing-masing gaya dalam dan nilai-nilai tersebut sudah dikompirmasi dengan pemodalan numerik kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan materi kita kali ini yang pertama adalah umumnya struktur balok memiliki sistem koordinat lokal yang sama dengan sistem koordinat globalnya sehingga otomatis matriks kekakuan lokalnya juga akan sama dengan komponen matriks kekakuan global yang kedua penting untuk memperhatikan arah kerja gaya dan momen serta konsistensinya dalam setiap analisis atau dalam setiap proses perhitungan terakhir hasil analisis struktur dengan metode kekakuan langsung atau direct stasis metode yang telah kita lakukan memiliki kesesuaian atau kemiripan yang cukup baik dengan metode elemen hingga sebagai bacaan lebih lanjut teman-teman bisa mengakses ke buku saya yang berjudul aplikasi matriks untuk analisis struktur untuk mendapatkan ini bisa di cek di akun sosial media kami kemudian beberapa referensi lain seperti halnya analisis struktur dengan cara matriks karya insinyur susah setrawan MSI dan analisis struktur metode matriks karya profesor insinyur bambang suhendro MSI PSD kemudian pembahasan analisis struktur balok dua dimensi menggunakan metode kekakuan langsung untuk keperluan korespondensi dan tanya-jawab dapat dilakukan pada akun-akun sosial media berikut ini jangan lupa like and share serta tekan tombol subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi konten-konten pembelajaran seputar pengetahuan ke teknik sipilan terima kasih mudah-mudahan bermanfaat tetap sehat tetap semangat dan tetap berbakti kepada orang tua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh